Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali bersama kakak Dan sekarang kita akan menjelaskan cara mendapatkan ini Ini surat Google AdSense yang dikirim Yang kita tunggu 2 minggu sampai 4 minggu ya Nah, kadang ada lebih telat karena sesuatu hal Nah, langsung saja di cek di video ini Semoga tips yang saya berikan ini dapat bermanfaat Buat para youtuber atau para blogger yang menunggu surat Google AdSense yang tidak datang-datang ya Tipsnya yang pertama Datang ketika sudah 2 minggu Datang saja ke kantor pos kecamatan Apabila sudah datang, syukur Apabila sudah ketika belum datang Kita tunggu sampai 1 bulan Atau 4 minggu Apabila 4 minggu tidak datang-datang Maka kita bisa minta nomor kontak para kantor Para pak posnya ya Atau para pengirim Surat tersebut Nah, pengalaman saya Saya menunggu ini 1 bulan setengah 1 bulan setengah ya atau 6 minggu ya Nah, ketika saya kesulitan disini Kenapa surat ini sulit dilacak? Karena Surat ini menggunakan perangko ya Karena surat ini dikirim Surat ini dikirim dari luar negeri Biasanya dari Malaysia Australia Dan Amerika Nah, ketika kalau surat dari Indonesia Kan kita enak ya Kita cek resinya Maka muncul lokasinya di mana Surat ini Susah dilacak Karena model perangko ya Jadi, ketika surat ini belum datang Kita minta bantuan para kantor pos Eh, para kantor pos Para pak posnya Berharap mereka membantu kita dengan ikhlas Bisa juga kita support mereka Dengan bantuan yang lain-lain ya Dalam tanda kutip Itu tergantung kita sendiri Karena mencari surat ini agak susah ya Suratnya kecil Dan tidak ada resinya Kadang bisa tertumpuk atau tergimana Jadi, mereka kadang koordinasi satu sama lain Makanya gitu kita membutuhkan bantuan para pak pos Untuk mencarikan ini Dan saya terima kasih kepada pak pos Yang sudah malam-malam Malam minggu tadi Ngantar surat ini Kepada saya di rumah Atas jasanya mengirimkan pin ini saja Pin seperti ini Cuma pin ini saja yang kita tunggu ya Untuk memperifikasi bahwa Konten kita Atau video kita Atau blogger kita Dibuat oleh manusia Bukan oleh robot Makanya Google AdSense Memperifikasi dengan Meminta alamat real kita ya Seperti itu Jadi, makanya Kenapa kok tidak pakai email Nah, itu mungkin Ketentuan Google untuk memperifikasi Bahwa itu bukan robot ya Channel kita Jadi, tips seperti itu saja Yang dapat saya sampaikan Bahwa yang pertama Kita cek dulu di kecamatan Apabila tidak ada Kita tunggu berapa hari Kemudian apabila tidak sabar Kita cek di Kantor pos kabupaten Nah, kita minta bantuan di sana Dan lain halnya Nah, apabila tidak datang Ya, kita tunggu dulu Kita sabar Dan kita sekalian minta nomor Pak posnya Dan kita Kontak-kontak dia Minta bantuan dia Secara Gimana gitu Secara halus ya Bisa juga Saya sih Kalau Saya Minta tolong terus Saya Wai-in terus Sampai berapa hari Seminggu saya Wai Mungkin dia merasa terteros Saya mohon maaf Kepada Pak pos Karena Apabila tidak menerima surat ini Maka Setelah 4 bulan surat ini Dikirimkan oleh Pihak Google Kita tidak memperifikasi PIN yang ada di dalam sini Maka Iklan yang ada di blog kita Dan Iklan yang ada di Youtube kita Iklannya Maka akan di stop Oleh para Google Adsense ya Nah makanya Betapa pentingnya surat ini Selain kita mengajar 4.000 jam tayang Dan 1.000 subscriber Nanti di video selanjutnya Saya akan menjelaskan Bagaimana cara Mendapatkan 1.000 subscriber Dengan mudah Dan Mengajar 4.000 jam tayang Agar Kita telah Selalu bersemangat ya Oke Jika video ini bermanfaat Tolong di Like Dan subscribe Video ini Dan di share Jika video ini bermanfaat Buat kawan-kawan lain Oke demikian yang dapat Kita sampaikan ya Semoga Bermanfaat Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton